Kembali lagi dengan Dringodrang, bersama Bobby disini Oke, ini ada pertanyaan unik mengenai konyek Barusan aja gue terima nih, dari direct message di Instagram Mengenai apa itu konyek Jadi konyek itu adalah kategori minuman dry spirit Yang dibuat dari anggur Jenis Vitis Vinifera Dengan proses pebuatan double destilasi Nanti kan double destilasi Tapi bandasara anggur Jadi bandasara anggur, Vitis Vinifera Difermentasi, destilasi Jadilah konyek Ingat, konyek itu adalah kategori minuman ya Bukan merk dari suatu produk Kok merk dari suatu produk nih contohnya Nah Nih Ya Belakang gue ini nih Ini merk Peseron Ya Ini juga Ya Jadi konyek itu adalah kategori Bukan merk Bahkan konyek itu adalah suatu nama daerah di Perancis Yang menghasilkan minuman tersebut Atau konyek Jadi di Perancis ada daerah namanya konyek Dia menghasilkan minuman namanya konyek Di luar konyek Dengan menggunakan jenis anggur Dengan proses destilasi Fermentasi disebut brandy Dan brandy itu banyak Diproduksi di luar Perancis Terutama Amerika Klasifikasinya Ada Klasifikasinya adalah XO Extra Old Paling bawah itu VSOP Very Special Old Pale Ada juga Konong Do Klasifikasinya itu ditentukan dari Lamanya aging proses atau penuaan Ya Nah itu dia Sekilas mengenai konyek Habis ini Kita bahas lagi Soal wine Oke Kita balik lagi Setelah video-video berikut Sama gua Terima kasih Dengan Bobby disini Baik lagi jawab pertanyaan Mengenai Informasi soal wine Ya Jadi Ini kelanjutan Dari episode sebelumnya Tentang wine Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang wine Gua balik lagi deh Taduk dasarnya Supaya kalian tidak bingung Ya Kategori wine itu Dibagi menjadi beberapa jenis Ya Yang pertama itu ada natural wine Ada sparkling wine Ada fortified wine Ada aromatic wine Yang sebenarnya ini udah pernah Gua jelasin di video-video sebelumnya Jadi kalau kalian mau tahu Kalian bisa lihat di video-video sebelumnya Tapi kali ini gua akan repeat lagi Dan lagi supaya kalian tetap Ingat Dan akan cepat mengerti Oke Nah itu tadi adalah kategori dari wine Nah kalau dari natural wine sendiri Itu ada beberapa tipe Ya Tipenya itu berdasarkan warna Ya contohnya ada White wine Ya Ada Rose wine Ya Ada juga Red wine Oke Jadi itu ada white Ada rose Ada red Nah untuk kategori yang Dibilang sparkling Atau wine with bubbles Itu sebenarnya bisa dilihat Dari negara pembuatnya Seperti champagne dari Perancis Prosecco dari Itali Cava dari Spanyol Ini contohnya Apa Ini Ya Nah ini Wine with bubbles Jadi winenya Ada sodanya Ada juga disebut Fortified Ya Fortified Ini namanya port wine Ya Port wine Ini adalah wine yang ditambahkan Dengan brandy Oke Nah ini adalah Contoh dari aromatic wine Aromatic wine ini Jadi base nya tetap dari grape Cuman difungsikan Untuk mengambil aromanya Biasanya ada penambahan juga Untuk rempah-rempah Oke Nah itu contoh-contoh dari Kategori wine Nah jadi kategori wine itu Selain banyak juga Jenis-jenisnya Ya Berbeda Dengan Spirit 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 itu Kalau orang lihat Ada dry spirit Ada sweet spirit Jadi biasa disebut Ada liquor Ada liquor Oke Nah itu nanti kita akan bahas next Oke Untuk wine sendiri Negara-negara yang banyak ditanya Di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya nih Negara yang paling terkenal Untuk produksi wine Ada beberapa nih Yang paling ngetah Perancis Itali Jerman Spanyol Ya Terus Portugal Ya Nah ini biasa disebut Outworld Atau negara-negara pertama Yang mengembangkan wine Di luar itu Kayak Amerika Australia New Zealand Argentina Ya Nah ini adalah negara-negara Yang disebut New World Ya Nah itu dia Sekilas informasi Mengenai wine Jadi jangan lupa Untuk membedakan Wine dengan spirit Ya Itu berbeda nih kategorinya Selain debat Dasarnya juga berbeda Metode pembuatannya juga beda Ya Bahkan Cara minumnya juga berbeda Cara penyajiannya Oke Sekali lagi Gue ingetin Untuk belajar wine Itu gak perlu buru-buru Ya Takes your time Ya Pampelan aja Minum dan baca Karena Lisa Ya Dan tidak perlu jadi Pemabuk Oke Itu dia pesen dari gue Minum boleh Mabuk ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak Tidak selamat menikmati selamat menikmati